PSEC langsung kebut proses perpindahan federasi Mesh Hilgers dan Eliano Rejderz agar memenuhi syarat membela timnas Indonesia. Mesh Hilgers dan Eliano Rejderz sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, per 30 September 2024. Keduanya menjadi WNI usai menjalani sumpah kewarga negaraan di KBRI Brussels. Meski sudah menjadi WNI, kedua pemain Liga Belanda tersebut belum bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya, keduanya belum menjalani proses perpindahan federasi. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga berterima kasih kepada semua pihak yang membantu proses naturalisasi Mesh Hilgers dan Eliano Rejderz. Apresiasi ditujukan pada pemerintah pusat, terutama Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Hukum dan HAM, dan DPR yang membantu proses tersebut berjalan cepat. Arya Sinulinga menyebut proses administrasi kedua pemain di proses secara cepat dan dicetak di Jakarta. Arya berterima kasih kepada Erik Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang mendukung sepenuhnya proses ini sampai tuntas. Pada laga terdekat, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan semoga Eliano dan Mesh bisa bermain, nanti kita usahakan, di ujar Arya Sinulinga. Untuk itu, pihaknya langsung mengebut proses perpindahan federasi kedua pemain tersebut. Jika proses berjalan lancar, maka kedua pemain bisa didaftarkan untuk dua laga tersebut. Pendaftaran pemain bakal ditutup pada 3 Oktober 2024 mendatang. Karena setelah ini, kita akan ke FIFA untuk perubahan asosiasi, perubahan federasi ya, di ujar Arya. Kemudian dari situ baru kita daftarkan ke sebagai pemain untuk tanding di Bahrain dan lawan Cina. Semoga prosesnya dengan baik dan doakan supaya mereka juga bisa membuat timnas Indonesia kita semakin kuat, di ujarnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!